Pembiayaan netesasi juga akan dilakukan pemerintah di tahun 2021 dengan anggaran sekitar 169,1 triliun rupiah. Pada masa transisi RAPBN tahun 2021 dengan rencana pendapatan negara sebesar Rp1.776,4 triliun rupiah dan belanja negara Rp2.747,5 triliun rupiah, maka defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp971,2 triliun rupiah atau setara 5,5 persen. Terima kasih telah menonton! Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp169,7 triliun rupiah atau setara 6,2 persen APBN dan diarahkan terutama untuk peningkatan dan pemerataan dari sisi suplai serta dukungan untuk pengadaan vaksin, meningkatkan nutrisi ibu hamil dan menyusui balita, penanganan penyakit menular, serta akselerasi penurunan stunting. Terima kasih telah menonton!